Hai bapak ibu serta saudara sekalian pemasangan slide kuadra untuk yang slide pertama sudah selesai dipasang tadi pada pukul sebelum salat luhur dan karena terpotong dengan bukan terpotong kesubungan dengan datangnya salah waktu surat luhur para pekerja istirahat makan siang sekaligus salat dulu dan sekarang mau dilanjutkan pemasangan slide kuadra yang kedua atau pemasangan kuadra yang tipe apilah krema yang ketiga bimbing sudah mulai dilakukan pemasangan lem bimbingnya sudah dimasahi masih dilakukan pemasangan format ini slide yang kedua slide kedua ini kalau dari tipe ini Aquila krema yang nomor tiga persiapan sedang dilakukan masih dia lem sudah dipersiapkan slide yang pertama sudah selesai dipasang ada beberapa bagian yang harus diberbaiki Oh di sedang dipasang penopang atau bandel selesai dipasang penopang 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 atau bandelang dan ahli teman pemasangan dan pemasangan penopang 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 Hai lem sedang di lebih pasang atau kena dicayan langsung ya langsung pemasangannya langsung lem ditempel ke media untuk penempelannya dibantu menggunakan alat seperti ini lupanya sampaikan kembali ini adalah selebihan kedua atau kalau dari tipe akulah krema nomor 3 terima kasih terima kasih hai 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 Kalau dilihat secara fisik warna seperti semen, tetapi ini bukan semen. Ini lens khusus, kalau menurut informasi, kekuatannya ini, kalau tidak ada siunan erot atau kejadian alam, cukup kuat menempel tidak akan terlepas. Tetapi walaupun secara teori ini sudah kuat, tetapi sebagai pengamanan, kalau terjadi hal-hal yang tidak ingin seperti kejadian gincang alam, ini ditambah dengan angkur. Angkur ini terdiri dari kawat yang dikalikan dengan paku, kemudian dilem menggunakan resin. Di samping kiri, kanan, itu terdiri dari tiga, kemudian atas bawah itu ada dua angkur. Untuk perataannya ini menggunakan sendok yang bergelombang, Agar pada saat penempelan tidak ada udara yang terjebak. Jadi dengan adanya gelombang, nantinya lem akan rata dan menutupi seluruh area, sehingga udara yang dimungkinkan terjebak ini tidak terjadi. Masih dilakukan penempelan lem. Posisi gelombang, Kalau di media misal horizontal, maka di dinding vertikal atau di dinding vertikal di media horizontal. Tidak. 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 ketebulan lem kurang lebih sekitar 3 milik sampai toleransi kalau ada dinding yang bergelombang itu toleransi 65 milik untuk dinding masjid al-jihad ini karena kemarin sudah dilakukan perbaikan alhamdulillah cukup presisi lurus sehingga lem rapat ya sudah disini dengan lembut hmm 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 area sudah tertutupi dengan lem tinggal media ginding prosesnya sama seperti pengalaman di media di dinding pun sama hanya posisi lombang nanti yang sedang yang dilakukan pengeleman itu gambar yang kedua yang tipe aquila crema yang nomor tiga posisinya di tengah yang kedua seperti yang disampaikan pada laporan sebelumnya kami memposisikan gambar yaitu gambar aquila crema 2, 3 dan 4 kemudian yang atasnya kemudian yang terakhir kembali ke model bawah yaitu aquila crema 2, 3 dan 4 Masih pengeleman Secara kasat mata, bimbing tidak terlihat ada perembesan, tetapi ketika dikasih ayat nampak Ada perembesan sedikit dan itu sesuatu yang magis Terima kasih telah menonton 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 atau Terima kasih telah menonton 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 jarak antara yang satu dengan yang lainnya kurang lebih 3 milik terima kasih 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 terima kasih